Sama seperti sepak bola dan volley, di basket juga terdapat berbagai posisi yang berfungsi untuk membuat permainan menjadi lebih teratur. Semenjak dulu, telah terdapat 5 buah posisi yang ada di dunia basket, yaitu point guard, shooting guard, small forward, upper forward, dan center. Oke, jadi, apa sih perbedaan dari posisi-posisi tersebut? Yang pertama adalah point guard. Posisi yang satu ini merupakan salah satu posisi paling penting di dalam olahraga basket. Point guard memiliki tugas untuk mengatur permainan, atau, bisa dibilang juga, mereka mengatur teman-temannya yang lain di lapangan. Point guard haruslah mempunyai kemampuan pengendalian bola atau bola handling yang bagus. Mereka juga harus mempunyai kemampuan passing yang bagus, serta kemampuan untuk membaca situasi di lapangan. Umumnya, point guard memiliki badan yang lebih pendek dibanding pemain-pemain posisi lain. Itu karena point guard bermain di luar, sehingga badan yang terlalu tinggi tidaklah terlalu dibutuhkan oleh pemain dengan posisi yang satu ini. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari point guard. Lalu, siapakah 5 point guard terhebat di dunia basket? Sebenarnya, agak sulit untuk menentukan urutannya, karena banyak sekali point guard hebat yang pernah bermain di NBA. Tapi, ini dia daftar terbaik yang ada menurut saya. Di posisi kedua, kita punya shooting guard. Sesuai namanya, shooting guard memiliki tugas untuk menjatak angka lewat tembakan-tembakan akurat. Pemain yang berposisi sebagai shooting guard, umumnya merupakan pemain dengan kemampuan menembak paling baik di antara pemain-pemain posisi yang lain. Shooting guard juga haruslah mempunyai kemampuan untuk mencari tempat kosong. Itu berguna supaya pemain posisi lain dapat mengoperbolek ke shooting guard dengan mudah. Dan, ini dia 5 shooting guard terbaik sepanjang masa. Selanjutnya, small forward. Small forward merupakan posisi ketiga dari total 5 posisi yang ada di dunia basket. Oleh sebab itu, orang-orang umumnya menyebut posisi ini sebagai posisi tiga. Small forward biasanya mempunyai badan yang tinggi. Selain itu, mereka juga haruslah memiliki badan yang berisi, karena mereka akan melakukan kontak fisik saat penetrasi kepertahanan lawan. Small forward bisa dibilang merupakan posisi terbaik dalam urusan overall skill. Seorang pemain dengan posisi ini umumnya bisa melakukan berbagai hal, mulai dari penguasaan bola yang bagus, mengirim asis, penetrasi, shooting, hingga melakukan gerakan pos seperti para big man. Ya, itu bukanlah hal yang mengajutkan. Mengingat mereka disebut juga posisi tiga, dan posisi itu berada di tengah-tengah dari total 5 posisi yang ada. Di era modern ini, beberapa small forward telah berevolusi menjadi point forward. Maksudnya, meskipun memiliki posisi asli sebagai small forward, tapi mereka mampu membaca permainan dan mengirim passing layaknya seorang point guard. Contoh point forward yang ada di NBA adalah LeBron James, Scottie Pippen, Luka Doncic, dan masih banyak lagi. Itulah tadi penjelasan tentang small forward, dan sekarang saatnya kita melihat 5 small forward terhebat sepanjang masa. Selanjutnya, di posisi keempat, kita punya power forward. Power forward merupakan salah satu posisi yang mengharuskan pemainnya memiliki badan yang lebih tinggi dibanding posisi-posisi lain. Sebenarnya posisi ini tidak terlalu berbeda jauh dengan posisi center, karena sama-sama bermain di area pain. Perbedaan yang mencolok antara power forward dan center adalah, power forward umumnya memiliki badan yang sedikit lebih kecil dari center. Selain itu, power forward umumnya juga memiliki kelincahan dan kecepatan yang lebih baik dari center. Dan, ini dia 5 power forward terbaik dalam sejarah olahraga basket. Di posisi terakhir, kita punya salah satu posisi paling vital di dunia basket, yaitu posisi center. Pemain yang berposisi center umumnya merupakan pemain yang paling tinggi di lapangan. Center bertugas untuk bermain di area pain atau area dalam. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang center. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah memiliki badan yang tinggi, kuat, memiliki gerakan posisi yang baik, mampu menerima kontak visi keras, serta melakukan rebounds. Center umumnya juga memiliki tembakan yang buruk, terutama tembakan di luar garis 3 points. Tetapi, saat ini, ungkapan tentang center yang memiliki tembakan buruk tersebut sudah mulai memudar. Itu karena saat ini sudah banyak center modern yang dapat mengakukan 3 points. Seperti contohnya adalah Buruk Lopez, Channing Frye, dan masih banyak lagi. Ini dia 5 center terbaik di dunia basket. Untuk center sebenarnya agak sulit untuk menentukan siapa yang lebih hebat antara satu dengan yang lain, terutama di urutan 2-5. Tapi, yang pasti, Karim Abdul Jabar merupakan center terhebat sepanjang masa. Bukan hanya memiliki predikat center terhebat, Karim juga merupakan salah satu dari 5 pemain terhebat yang pernah berada di olahraga basket. Baiklah, itulah tadi posisi-posisi yang ada di dalam dunia basket, beserta 5 pemain terhebat dari setiap posisi. Saat ini, dunia basket sudah semakin berkembang. Posisi sekarang bukanlah hal yang terlalu penting, karena saat ini sudah banyak posisi yang berevolusi. Seperti contohnya, small forward yang dulunya hanya bertugas untuk melakukan penetrasi, saat ini juga memiliki kemampuan untuk mengirim asis seperti point guard. Lalu, big man yang umumnya dulu memiliki tembakan yang buruk, saat ini mampu menembak dari jarak mana saja di lapangan. Ya, dunia basket sudah semakin berkembang, dan tugas dari masing-masing posisi juga sudah semakin berkembang. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!